Shalom, anak muda yang dikasih Tuhan, senang berjumpa dengan kalian di Josiat Home minggu ini. Buat kalian yang baru pertama mengikuti badai ini, saya ingin mengucapkan welcome home bagi kalian semua. Buat kalian yang belum mengikuti CG, kalian bisa menghubungi line ID at MS Youth untuk mengikuti CG online bersama kami semua. Buat kalian yang rindu memberikan persembahan, kalian bisa memberi melalui nomor rekening yang tertera di layar kalian atau melalui aplikasi di gadget kalian seperti OVO, GOPAY, DANA, dan sebagainya dengan scan QRIS yang ada di layar kalian. Semua atas nama gereja Maal Sharon. Kalian pasti sudah tidak sabarkan untuk mengikuti badai. Mari siapkan hati kita dan sikap kita, mari saya akan pimpin dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai badai Tuhan, kiranya yang kau memberkati supaya kami semua bisa mendapatkan sesuatu dari ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus halia amin. Enjoy God's presence and God bless you! Hai Yud, bagaimana kabar kalian? Masih semangat dong buat memuji Tuhan, walaupun kita cuma di rumah, tapi ayo semua kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama menadi bagi dia. Ya, are you ready guys? Come on clap your hands. Katakan sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti, memuji, meninggikan namamu selalu menari. Oh mulia kamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Come on. Katakan dengan sepenuh imanmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, ku tak akan berhenti, memuji, meninggikan namamu selalu menari. Memulia kamu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti, ku tak akan berhenti, meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. 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 Beri kemuliaan bagi dia. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Tuhan. Kami tahu kau ada di tempat ini, Tuhan, dimanapun kami berada. Biar kau yang selalu lawat kami, Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan, kami yakin dan percaya. Kau Bapak yang mengenal setiap kehidupan kami, Tuhan, setiap suka dan duka kami, kami tahu kau ada dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan saat ini, Tuhan, kami yakin, kau ada bersama kami, lawat kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, bersamamu sampai akhir hidup kami. Siapkan hatimu, biar hanya dia yang kami tinggikan. Kenapa engkau mengenaku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Bukanku, buahkan ku sempurna kan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Kini aku percaya, Tidak ada yang musahil bagimu. Kuasamu, 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 kuatanku, dasar ku berharap. Kini aku percaya, Kini aku percaya, Pada rancanganmu, Bagi ku, ku ikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Tak kandungan kau mengenal kami Bapak engkau mengenalku Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku Dan isi hatiku Tak berdiri Masa lalu Engkau tetap memilikku Tentang ku sempurnakan Jadi karya yang indah Karya ku percaya Tiada yang mustahil Bagimu Kuasamu Kuatkan ku Kuatkan ku Dasar ku berharap Kini aku berserah Tiada yang mustahil bagimu Ku ikuti panggilanmu Ku kan setia sampai akhir hidupku Ku Sampai akhir hidupku Tuhan Ku ikuti panggilanmu Ku ikuti panggilanmu Ku ikuti panggilanmu Jesus, we need your love, we love your love Sama-sama katakan, kini aku percaya, kini aku percaya Tidak ada yang mustahil bagimu Kuasamu, kuatanku, dasar ku berharap Kini aku percaya, tidak ada yang mustahil bagimu Kuikuti telahmu, ku kan setiap sampai akhir hidupku Sekali lagi, mari sama-sama kita nyanyikan, haleluya Kini aku percaya, kini aku percaya, yang mustahil bagimu Kuasamu, kuatanku, dasar ku berharap Kini aku berserah, oh haleluya Terima kasih Tuhan Amin Amin Ku kan setiap sampai akhir hidupku Ku kan setiap, haleluya Ku kan setiap sampai akhir hidupku Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Sekalipun hari ini kami ada di rumah masing-masing Dan kami ada dalam ibadah ini Tapi kami tahu satu hal Hadiratmu tetap melawat setiap kami Hadiratmu juga ada di tempat kami menyaksikan ibadah ini Bahkan ini bukan hanya sekedar tontonan Tapi ini adalah ibadah Kami beribadah bersama-sama Kepadamu ya Tuhan Percaya Engkau telah menjama setiap hati kami Oleh setiap pujian, penyembahan Dan hari ini Engkau setiap berfirman Untuk kami semuanya Tuhan Jadikan kami anak-anak muda Yang lebih daripada pemenang Jadikan kami anak-anak muda Yang mengikuti Engkau Yang mengidolakan Engkau Yesus Kristus Sebagai satu-satunya Allah yang hidup Engkau lah panutan hidup kami Engkau lah junjungan hidup kami Semenjak masa muda kami Kami serahkan hidup kami kepadamu Ya Tuhan Yesus Kami mencintaimu Dalam masa muda kami Sampai selama-lamanya Jadikan kami seperti Apa yang Engkau mau Kami jadi ya Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus hari ini Biar Engkau menyingkapkan kebenaran Bagi kami semuanya Di masa muda kami Supaya kami berjalan terus Dan menjadi kuat Seperti Engkau Kristus Yesus Tuhan kami Terima kasih Berfirmanlah ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya Amen Tepuk tangan buat Tuhan kita Sekali lagi Haleluya Silahkan duduk semuanya Shalom Yud Apa kabar Saya percaya kalian semua ada dalam kebaikan Tuhan Sekalipun hari ini ada di rumah masing-masing Di tempat masing-masing Ya Tapi saya percaya Bahwa Tuhan juga sanggup menjamamu Di tempatmu berada hari ini Dan Tuhan juga berfirman kepadamu Oleh karena itu ayo kita buka Alkitab kita sama-sama ya Dalam Injil Lukas pasal yang kedua Kita mau lihat ayat yang ke-46 Mulai ayat 46 Buka Alkitab kita sama-sama Injil Lukas pasal yang kedua ayat 46 Hari ini kita mau lihat bagaimana kita mau belajar kepada Kristus Ya Kita mau belajar menjadi tekun Tekun apa Tekun itu selalu belajar Hari ini banyak orang bingung ngapain aja ya di rumah ya Ya Mari kita mau lihat apa yang Kristus lakukan Apa yang Kristus lakukan Ya ketika dia ada dalam masa-masa pertumbuhannya Lihat nih ya Ayat 46 dikatakan seperti ini Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam baik alam Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran Akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia tercenganglah mereka Lalu kata ibunya Nak mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka Mengapa kamu mencari aku Tidakkah kamu tahu Bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Ayat 51 Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nasaret Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya Ayat 52 Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Hari ini mungkin kita bingung ngapain aja ya di rumah ya Banyak anak-anak muda yang hanya menghabiskan waktunya dengan main game Tidak salah tapi Jangan dihabisin semuanya dong dengan game Mari kita buat waktu-waktu kita untuk produktif Tidak hanya habis untuk hal-hal yang kurang berguna Apa yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Kristus ini Tentang Yesus ini Alkitab katakan Di Yerusalem itu Yesus ada di tengah-tengah alim ulama Di tengah-tengah orang-orang farisi pada waktu Dibait Allah Dan dikatakan Yesus itu bercakap-cakap dengan mereka Bertukar pikiran, berdialog dan orang-orang ini yang sudah senior ini Begitu kagum akan kecerdasan Yesus Taukah kalian bahwa Yesus itu juga mengalami masa-masa seperti kita Dia juga pernah kecil Alkitab menjelaskan Mengisahkan tentang kelahirannya Tapi juga pertumbuhannya Dan di dalam masa pertumbuhan itu Yesus juga pernah mengalami masa-masa seperti kita Bersekolah juga Ini mungkin tidak banyak orang mengkot bakat ini Tapi kalian harus tahu satu hal ini Anak-anak Yahudi pada waktu itu Kalau umur lima tahun itu masuk ke sekolah Sekolah mereka umur lima sampai umur dua belas tahun Itu tingkat pertama Lalu kemudian umur dua belas sampai dua puluh tahun Tingkat kedua Lalu kemudian bagi yang terpanggil lebih lagi Untuk menjadi seorang guru atau seorang hamba Tuhan Harus masuk dari usia dua puluh sampai ke usia tiga puluh tahun Itu sekolah tingkat yang ketiga Tapi mereka sekolah di sana Ya Yesus pun mengalami masa-masa seperti itu Dan dikatakan Anak ini begitu cerdasnya Yesus itu selalu belajar Dan selalu belajar Mungkin anda berkata Kalian berkata Yesus kan Tuhan Mana perlu dia belajar Dia kan mahatau Betul Di satu sisi Yesus memang mahatau Karena dia Allah Itulah kemahatauan Allah Tapi jangan lupa Di satu sisi Yesus juga adalah manusia Seperti kita Dan di dalam kemanusiaannya Dia punya papa dan mama Papa dan mamanya Dan pada waktu itu Hukum mengharuskan Anak-anak harus masuk ke sekolah Dan Yesus ada dalam sekolah itu Itulah mengapa kemudian Alkitab mencatat Pada usia 30 tahun Baru kemudian Yesus muncul Di sungai Yordan Untuk dibaptis Oleh Yohanes pembaptis Dan siap untuk melakukan pelayanannya Lalu kemana Yesus Pada usia-usia Kecil itu Pada usia-usia remajanya Dia ada di dalam sekolah itu Dia melewati setiap jenjang sekolah itu Mengapa? Karena sebagai manusia Dia tekun Untuk selalu ingin belajar Ketekunan yang sama Passion yang sama Yang harus kita miliki hari ini Kalau kalian hari ini Ada di rumah masing-masing Menghabiskan waktu Learn from home Belajar dari rumah Tapi Banyak kita kadangkala Menghabiskan waktu Dengan percuma Dengan hanya hal-hal yang kurang penting Atau tidak penting bahkan Mari kita gunakan waktu kita Dengan produktif Seperti Yesus Mari kita memiliki ketekunan Dan kehausan Untuk belajar Belajar lebih banyak lagi Belajar hal-hal yang baru Belajar hal-hal yang benar Belajar hal-hal yang produktif Contohnya apa? Yang gak bisa komputer Belajar teknologi komputer Dengan apa yang ada padamu Dengan apa yang ada dalam rumahmu saja Bagi yang tidak suka baca buku Mulai belajar baca buku Mungkin ada buku-buku tertentu Yang kalian Belum baca selama ini Waktunya Ayo Timba ilmu Ketika kalian ada di rumah Ketika kalian lihat Handphone kalian Smartphone kalian Jangan hanya Buka-buka Situs yang isinya Permainan game Dan semuanya Tidak masalah Tidak salah sih Tapi Lebih daripada itu Ayo belajar Masuk ke situs-situs Yang menyediakan konten-konten Edukasi Pembelajaran Ada banyak di sana Belajar 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 Ada hal Ada jalur informal Ada jalur yang formal Dalam hidup ini Kalau Tuhan berikan jalur formal Puji Tuhan Tapi hari ini kita semua mengalami kan Jalur formal kita berhenti Dan kita ada di rumah Maka di sanalah Tuhan membuka jalur informal Belajarlah Lewat sarana teknologi Seperti Yesus Karena kecerdasannya Karena dia terus belajar Belajar Dan belajar Dan belajar Di dalam kemanusiaannya Dan apa yang Allah kita katakan disini Ya Dan Yesus bertambah besar Ini yang pertama Yang harus kita lihat Ayat 52 Adalah kesimpulan Dari ayat-ayat yang barusan kita baca di atas tadi Dan Yesus semakin bertambah besar Apanya yang besar? Fisiknya Dia terus bertumbuh Dari bayi Kemudian menjadi anak kecil Menjadi remaja Pemuda Dan dewasa Yesus bertambah besar Fisiknya bertambah besar Itu artinya apa? Dia makan Dia makan bagus Bukan hanya banyak Tapi bagus Artinya apa? Makannya benar Makan yang sehat Hari ini jaga kesehatan Sekalipun ada di rumah Bukanlah sebuah alasan Untuk makan makanan yang tidak sehat Justru kalau banyak makan makanan yang tidak sehat Lalu kurang gerak Kurang olahraga Jangan-jangan nanti sakit Ayo anak-anak muda Anak-anak youth Ayo anak-anak MS youth Tetap jaga kesehatan kalian Di rumah masing-masing Ambil waktu untuk olahraga Ambil waktu untuk gerakan badan Supaya apa? Supaya tubuh kalian tetap sehat Juga makan yang benar Jangan hanya makan-makan yang Makanan junk food Atau cepat saji Makan-makanan yang sehat Jagalah kesehatanmu Ketika engkau masih muda Karena nanti Kalau sudah dewasa Sudah lebih besar lagi Kalian tidak akan menyesal Banyak orang sakit itu Tidak langsung sakit Banyak orang yang sakit itu Karena dari awal Dari muda Mereka tidak jaga kesehatannya Mereka makan yang ngawur Mereka makan yang tidak sehat Terus ditumpuk terus Ditumpuk terus Setiap hari Setiap hari Setiap hari Akhirnya Ngantemnya di belakang Hari ini belajar dari Yesus Yesus punya pola makan yang sehat Alkitab katakan Dia makin bertambah besar Ini yang pertama Jaga kesehatanmu Ketika engkau ada di rumah Tapi yang kedua Alkitab katakan apa Dan bertambah Hikmatnya Dan besarnya Bertambah hikmatnya Bertambah apanya Kecerdasannya Hikmat itu selalu terasosiasikan Dengan kecerdasan Itu konsep Alkitab Alkitab tadi dijelaskan juga Ketika bertanya jawab Dikatakan Orang-orang farisi ini Alim ulama ini Mereka heran Mereka Wow Dengan apa Kecerdasan anak kecil ini Kecerdasan Yesus ini Itulah yang Kristus ajarkan kepada kita hari ini Hai anak-anak muda Ketika engkau ada di rumah hari ini Tambahkan kecerdasanmu Ya Bukan hanya isi hati Tapi juga isi pikiranmu Isi otakmu Isi apa yang ada di dalam sini Dengan apa Dengan banyak hal Ayo belajar Terus belajar Terus belajar hal yang baru Akses Website-website yang Tentang edukasi Banyak hal kalian bisa belajar Hal yang baru Yang kalian belum tahu sebelumnya You know that Taukah saudara bahwa Pengetahuan itu sangat penting sekali Knowledge is important Banyak orang menafikan itu Banyak orang berkata Ah gak penting pikiran Gak penting kecerdasan Yang penting itu hati Kenapa orang ngomong seperti itu Karena orang itu gak paham Bahwa hati itu juga bicara soal knowledge Isi knowledgemu Tambahkan knowledgemu Karena itu akan menjadi nilai plus Dalam kehidupanmu Belajar banyak hal Perluas suawasanmu Jangan jadi anak-anak muda Yang awasannya itu pendek Yang sempit Tapi perluas suawasanmu Perluas cakrawala berpikirmu Tambahkan pengetahuanmu Dengan banyak hal Dengan banyak hal Supaya apa Supaya engkau Menjadi anak-anak muda Yang pintar Yang cerdas Yang menjadi anak-anak muda Yang menjadi bibit unggul Ini yang Chris ajarkan kepada kita Yang pertama Dia bertambah besar Fisiknya sehat Dia kuat Dia makan benar Olahraga benar Tapi juga Sudara dikatakan Dia bertambah hikmatnya Dan besarnya Dia belajar banyak hal Dia menjadi cerdas Dan dia Dikenal sebagai Anak muda Yang gudangnya Ilmu Dan dengan itu Dia bisa bersoal jawab Dengan orang-orang yang lebih tua Orang-orang yang lebih tua Amaze Kagum Terhadapnya Itu semua diusahakan Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Itu tidak datang dengan sendirinya Harus ada usaha Harus ada kemauan Anak-anak muda MSU Saya ajak kalian semua hari ini Ayo Usahakan Ya Harus ada kemauan Harus ada usaha ekstra Untuk kalian melakukannya Saya percaya Masa-masa kalian ada di rumah ini Akan menjadi masa-masa yang sangat-sangat berbuah Masa-masa yang Fruitful Kalau kalian menggunakan waktu-waktumu Dengan benar Gunakan Semaksimal mungkin Oh kalian Ilmu itu tidak ada batasnya Tidak ada akhirnya Ya Sekeras apapun Dan sejauh apapun Kalian Belajar Tetap akan ada banyak hal Yang sedang menunggu kita Untuk kita belajari Belajar dari Yesus Belajar dari Kristus Kalau kita adalah murid Kristus Murid itu artinya apa sih? Murid itu artinya Copy Copy paste Kalau kita ngomong bahwa Kita ini murid Yesus Itu berarti kita ini Copy paste-nya Yesus Kalau Yesus saja Enggak males Kalau Yesus saja rajin Masa kita males? Masa kita enggak rajin? Kalau kita mau copy paste Yesus Berarti kita juga harus rajin seperti Yesus Bukan? Oleh karena itu Mari kita Punyai perspektif ini Punyailah perspektif ini Apa lagi yang selanjutnya? Dan Makin dikasihi oleh Allah Ini artinya apa? Kalian harus punya Persekutuan yang semakin intim lagi dengan Tuhan Banyak berdoa Banyak baca firman Banyak renungkan firman Banyak belajar firman Gunakan waktu-waktu kalian Justru di waktu-waktu ini Kalian akan banyak sekali Waktu untuk berdoa Baca firman Selidiki firman Ada banyak tools di sana Sudara Jangan gunakan waktumu dengan percuma Yuk waktunya Untuk kalian semakin dekat dengan Tuhan Belajar firman Tuhan Baca Alkitab secara rutin Akan ada banyak hal Akan ada banyak Keajaiban-keajaiban firman Ada banyak hikmat-hikmat kehidupan Yang akan kalian dapatkan Di dalam pembelajaran kalian Yesus semakin dikasih oleh Allah Dan yang terakhir Dikatakan dia dikasih juga oleh manusia Artinya apa? Artinya Yesus ini sebagai manusia Dia itu punya hubungan yang baik Dengan banyak orang yang lain Pribadinya menyenangkan Dia tidak jadi troublemaker Tapi dia jadi the darling Darlingnya orang banyak Dia punya karakter baik Dia bisa membawa diri Sebagai anak muda Ayo kita belajar Belajar apa? Membawa diri dengan baik Kepada orang lain Kalau kita ngomong nih ya Di rumah ya Belajar membawa diri Kepada siapa? Keluarga Dengan saudara Dengan papa mama Supaya apa? Supaya kalian juga makin dikasihi Oleh manusia Oleh orang tuamu Oleh saudaramu Sehingga ketika Masa-masa kalian di rumah Di rumah itu menjadi sorga di bumi Bukan malam menjadi neraka di bumi Karena banyak tengkar Ya kan? Banyak ketemu di rumah Banyak tengkar Ya Banyak cekcok dan segalanya Jangan sampai itu terjadi Mari kita belajar dari Yesus Sekalipun dia muda Tapi dia semakin dikasihi Bukan hanya oleh Allah Tapi dia juga dikasihi Oleh manusia Saya simpulkan Renungan kita Ya Yang pertama Ayo kita belajar jaga kesehatan kita Makan yang benar Makan yang sehat Jangan lupa olahraga Yang kedua Perluas wawasanmu Timbalah ilmu Di tempat Engkau berada masing-masing Gunakan teknologi Dan kemudian Makin dikasihi oleh Allah Ya Banyak baca firman Tuhan Banyak belajar firman Tuhan Selidiki firman Tuhan Renungkan firman Tuhan Siang dan malam Alkitab katakan Engkau akan beruntung Kemana pun kau pergi Dan yang terakhir Dikasihi oleh manusia Di masa-masa kalian di rumah Belajar Untuk membangun Hubungan yang baik Dengan orang tua Dengan saudara Supaya kalian Semakin dikasih oleh Keluarga kalian Amin Saya ajak kalian untuk berdoa Sama-sama Ya kita mau nyanyikan sebuah pujian Biar kita semakin lama Semakin seperti Yesus Kristus Karena kita adalah Murid Kristus Kita adalah Kopipasenya Tuhan kita Yesus Kristus Haleluya Haleluya Mari kita nyanyikan sebuah pujian Amen Amen Pejamkan mata kalian Datang kepada Kristus Kita nyanyikan pujian ini Sama-sama Haleluya Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya Di hidupku mengikut Yesus Itulah Amen Hatiku Ku yakin Anugerahnya Mampu Jadikanku Hamba yang Berkenan Selalu Mengikut Yesus Mengikut Yesus Itulah kesukaan Itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hatiku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengiring Yesus Itulah Haleluya Haleluya Hatiku Ku yakin Anugerahnya Mampu Jadikanku Hamba yang Berkenan Sekali lagi Sama-sama Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Mengikut Yesus Yesus Itulah Itulah Hatiku Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengikut Yesus Mengikut Yesus 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 Itulah Yesus Itulah kesukaan hatiku Ku Ku yakin Anugerahnya Mampu Mampu Dia tahu setiap waktu berharga So Make it counts Jadikan setiap waktumu berharga Karena apa yang kau lakukan Akan berujung kepada kekekalan Hari ini kalau kau malas Kalau kau menjadi anak muda yang malas Maka jangan salahkan Masa depanmu Akan jadi seperti itu Tapi kalau hari ini kau rajin Kalau kau memupuk kerajinan Kalau kau membangun karakter kerajinan Dan karakter keunggulan Maka di masa tuamu Di masa kau dewasa Engkau juga akan menjadi orang-orang yang rajin Orang-orang yang unggul Dan orang-orang yang akan lebih Daripada yang lainnya Hari ini mari kita lihat kepada Kristus Kepada firman Tuhan Jadilah seperti dia Belajar banyak hal Di tempatmu masing-masing Di rumahmu masing-masing Belajar banyak hal Banyak baca firman Banyak selidiki firman Tuhan Banyak renungkan firman Tuhan Dan banyak belajar hal-hal baru Jangan lupa jaga kesehatan Jangan lupa makan yang benar Jangan lupa olahraga yang benar Dan semakin dikasih oleh Allah Dan juga dikasih oleh manusia Jangan lupa juga Bangun hubungan yang baik Dengan mama papa Jangan lupa juga Bangun hubungan yang baik Dengan kakak atau adikmu Supaya engkau Keluargamu Menjadi surga di bumi Miniatur surga di bumi Hari ini mari kita Angkat tangan kita sama-sama Di rumah kalian masing-masing Angkat tanganmu kepada Kristus Dan katakan Tuhan Aku mau jadi seperti engkau Aku mau jadi muridmu Terima kasih Tuhan Kita nyanyikan bujian ini sekali lagi Haleluya Mengikut Yesus Itulah Terima kasih Tuhan Kau lihat siap tangan-tangan yang terangkat hari ini Jangan setiap hati mereka Haleluya Untuk mereka semua Menjadi copy paste-Mu ya Tuhan Betul-betul menjadi muridmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Menjadi anak-anakmu yang tekun dan rajin Untuk terus selalu belajar 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 hal yang baru Terima kasih Tuhan Yang mampu Dan rajin Dalam segala sesuatu Untuk kami terus belajar Dan belajar Dan belajar hal yang baru Dan tidak menyerah Dan tidak berhenti Menjadi orang-orang yang malas Terima kasih ya Tuhan Hari ini Jadikan kami sepertimu Copy paste-Mu Kami mau menjadi murid-murid Kristus Terima kasih ya Tuhan Terimalah berkat Tuhan Berkat Allah Bapak Berkat Allah Putra Berkat Allah Roh Kudus Yang selalu menyertai-Mu Menjadikan kau kuat Dimanapun kau berada Di masa-masamu ada di rumah Engkau akan semakin kuat Dan tidak lemah Tidak letih Tidak lesuh Tapi menjadi semakin kuat Seperti Yesus Semakin bertambah besar Bertambah hikmat Semakin dikasih oleh Allah Dan dikasih oleh manusia Terimalah berkat yang terbaik Daripada surga Dan jadilah seperti Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang percaya Katakan sama-sama Amen Tuhan Yesus memberkati Tidak 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 Terima kasih.